Shalom Selalu ada alasan untuk kita bisa mengucap syukur There is always something to be grateful for Kenapa? Karena Tuhan itu baik Allah adalah kasih, God is love Itu ada di surat Yohanes Dan juga dikatakan bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing Bukuat 23 ayat 11a Jadi karena itu kita bisa berkata bahwa God is good all the time Selalu ada hal yang bisa kita pandang Untuk jadi alasan kita bisa mengucap syukur I am here because of your grace I am here because of your love, Lord Jesus I am so thankful for your grace abounds to me I am here because of your grace I am here because of your love, Lord Jesus I am so thankful for your grace abounds to me Thank you, Jesus Jesus, Jesus Jesus, thank you, Jesus It's only by your grace That I could live today That I could live today Forever I will praise your name Ku ada sebab anugerahmu Ku ada karena kasihmu Tuhan Yesus Ku berterima kasih Ku berterima kasih Buat kasih Buat kasih rahmatmu Buat hidupku sekarang Ku kan memuji-Mu Selamatnya Terima kasih Terima kasih Yesus Yesus Terima kasih Hanya anugerahmu Buat hidupku sekarang Ku kan memuji-Mu Selamatnya Ku kan memuji-Mu Selamatnya Ku kan memuji-Mu Selamatnya Ku kan memuji-Mu Selalu ada hal Di mana kita bisa Mengucap syukur Dan kemudian memuji dia Memuji Tuhan Yesus Karena anugerahnya itu Lebih dari cukup Ada satu bagian firman Tuhan Di surat Paulus Kepada jemaat di Thessalonica 1 Thessalonica 5 Ayat 16 sampai dengan 22 Ini hal praktis ya Hal praktis yang bisa Kita praktekan Yang pertama dikatakan disini Bersuka citalah sedantiasa Lalu tetaplah berdoa Kemudian mengucap syukurlah Dalam segala hal Sebab itulah yang dikenaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Janganlah padamkan roh Dan janganlah anggap rendah Nubuat-nubuat Ujilah segala sesuatu Dan peganglah yang baik Jauhkanlah dirimu Dari segala jenis Kejahatan Kita mulai dari yang pertama ya Bersuka citalah sedantiasa Ini satu keputusannya Bersuka citalah sedantiasa Ada satu buku Yang ditulis oleh Seorang hamba Tuhan Judulnya itu Kalau diterjemahkan dalam Masyunisya Kira-kira begini Kalau iblis tidak bisa Mencuri Sukacitamu Maka dia tidak bisa Menahan berkat Yang menjadi bagianmu Ya Saya ulangi sekali lagi ya Kalau iblis tidak bisa Mencuri Sukacitamu Maka Ia tidak bisa Menahan berkat Yang menjadi bagianmu Jadi artinya begini Kita percaya bahwa Allah itu kasih God is love Karena itu Dia selalu Mau merancangkan yang baik Buat kita Jangan pernah berpikir Hal-hal yang jelek itu Tuhan kirimkan Untuk menguji kita Ya Dari Tuhan Tidak pernah Dia rancangkan yang jelek Selalu yang baik Tapi ketika ada celah Dalam kehidupan kita Ada sesuatu yang membuat Kita itu Membuat Istilahnya apa ya Iblis itu bisa menahan Mengganjel Punya alasan untuk Menahan Apa yang menjadi bagian kita Jadi kalau kita mengalami Situasi yang Tidak enak Tetap Tuhan bisa pakai itu Untuk mendidik kita Mengajar kita Tapi Dia selalu ingin yang baik Buat kita Nah itu yang perlu kita ingat ya Jadi Karena Tuhan itu Kasih Ya Dia merancangkan hal yang baik Bagi kita Lalu Keputusan untuk Percaya Keputusan untuk Jiwa ini tetap Bersuka cita Itu ada pada kita Kita bisa baca di kitab Masmur Beberapa kali dituliskan Bagaimana Masmur itu Memerintah jiwanya Bangunlah hai jiwaku Dia perintahkan Jiwanya Emosinya Pikirannya itu Untuk Memuji Tuhan Tidak Tidak Mudi Mudi itu Tergantung mood Bisa berubah-ubah Soasat hatinya Jadi sekali lagi Bersuka cita ini Keputusan Nah hamba Tuhan yang menulis Buku ini Dia mendapatkan Satu Pelajaran Semacam Pewahyuan Tentang hal itu Dan dia cerita Bagaimana ketika Dia mendapatkan Pengertian itu Lalu Beberapa hal Yang negatif Menyerang dia Keadaan-keadaan Yang sulit Menyerang dia Sehingga Sepertinya sulit Untuk dia bersuka cita Tapi terus Roh Kudus ingatkan dia Bersuka cita Senantiasa Dan dia ingat Buku yang dia tulis itu Kalau setan Tidak bisa Mencuri sukacitamu Maka Ia tidak punya alasan Untuk Menahan berkat Yang menjadi bagianmu Salah satu kesaksian Hambat Tuhan ini Cerita ya Dia Di Amerika Punya pelayanan Besar sekali Yang Tuhan percayakan Lalu satu ketika Dia ke Singapur ya Dia ke Singapur Kemudian Dia punya properti Di sana Pelayanan Kemudian ketika Dia sampai di sana Lalu Dia ngobrol Ada seorang Yang Semacam Kontraktor gitu Lalu dia tanya Ini tanah Yang Kami punya Ini kalau mau Dikelola Maksudnya Mau dibersihkan Mau disiapkan Untuk Dibangun Didirikan Satu bangunan Kira-kira itu Berapa Butuh Ongkos Dan berapa lama Lalu Orang ini Kontraktor di Singapur ini Langsung Dia tidak hanya Hitung Tapi dia kerjakan Padahal Belum ada Kontrak Belum ada MOU Belum ada Legal Di atas Kertas Untuk Mengerjakan Hal itu Si Hambat Tuhan Ini cuma Nanya aja Berapa Ongkosnya Dan berapa lama Perlu waktu Mengerjakannya Jadi waktu Setelah beberapa hari Dia ke tempat tersebut Ternyata sudah Dikerjakan Dan dia kaget Loh kan Saya tidak minta Harus dikerjakan Saya kan cuma Tanya dulu Berapa Ongkosnya Kita belum ada Agreement Belum ada Perjanjian Jadi Saya tidak bisa Bayar Anda Karena saya tidak Perintahkan hal itu Kontraktor ini Bilang Kalau kamu tidak Bayar Saya akan Tuntut kamu Tapi tidak ada Alasannya Kan saya tidak Punya kontrak Iya tapi Anda pendeta Anda hambat Tuhan Dan saya akan Tuntut Anda Masukkan di koran Itu akan membuat Anda malu Nah ini hambat Tuhan Justru Dia merasa Marah ya Keselnya Tapi dia ingat Buku ini Kalau setam Tidak bisa Mencuri Sukacitamu Maka dia Tidak punya Alasan untuk Menahan berkatmu Jadi Dia Belajar untuk Tidak marah Tetap Bersukacita Percaya Bahwa Tuhan Selalu tahu Yang terbaik Dan kemudian Dia bilang begini Dia tidak mau Kilangan sukacita Tidak mau Jengkel Gara-gara hal itu Walaupun dia tahu Dia diperdaya Terus dia bilang Begini Oke Saya Sebenarnya Tidak mau Bayar kamu Karena Kamu Ini sebenarnya Menjerat saya Saya kan tidak Buat perjanjian Dan kamu Tidak akan bisa Untuk nuntur saya Karena tidak ada Perjanjian apapun Tentang Pekerjaan ini Saya baru Tanya Tapi saya tetap Mau bayar kamu Kamu perlu berapa Gitu Kalau kontraktor ini Sebutkan angkanya Dan Dia bayar Amba Tuhan ini Bayar Saya tahu kamu Dalam kesulitan Tuhan bilang sama saya Sini saya doain kamu Dan waktu Dibayar Didoakan Ini kontraktor nangis Dia merasa Tuhan menolong dia Sehingga ini orang yang Tadinya orang yang Apatis Tentang Tuhan Suka masa bodoh Dia tiba-tiba Menyadari bahwa Tuhan itu baik Lalu Amba Tuhan ini Pulang ke Amerika Dan dia cerita Dia harus keluarkan uang Untuk Di Singapura itu Untuk kontraktor itu Saya lupa persisnya berapa ya Tapi Tiba-tiba dia ingat Ayat di kitab Amsal Yang mengatakan Kalau seorang pencuri tertangkap Dia harus mengembalikan Tujuh kali Nah ini si kontraktornya Dia sadar ya Bahwa dia gak boleh Kilangan suka cita gitu Tapi dia hitung itu Dia keluarkan uang berapa Persisnya berapa Saya lupa ya Mungkin kalau dirupiakan Bisa Berapa ratus juta Begitu ya Barangkali Yang gak tahu Persisnya Nah kemudian Dia ingat ayat itu Yang mengatakan Kalau seorang pencuri Tertangkap Dia harus mengembalikan Tujuh kali lipat Jadi dia Klaim itu Dia tahu ini Iblis yang mau Merusak Suka cita saya Dan saya Klaim itu Di dalam nama Isus Gue harus kembalikan Tujuh kali lipat Nah ketika dia sampai ke Amerika Itu menarik sekali Ada orang datang Ketemu dia Eh brother Dia bilang Ini Bagian kamu Terus dia bawa Satu resek uang Apa ini Jangan tanya dari mana Ini punya kamu Langsung seperti itu Terus ditinggal Terus dia Pulang Dia bilang Dia bawa kantong uang Waktu dia Tuangkan Isi kantong Plastik itu Tas tersebut Dia hitung Itu jumlahnya Persis Tujuh kali lipat Dari uang Yang dia keluarkan Di Singapura Untuk Konraktor tersebut Ya Jadi Firman Tuhan itu Yang tertulis Itu gak sia-sia Ketika seorang pencuri Tertangkap Dia harus kembalikan Tujuh kali lipat Dan pencuri itu Adalah iblis Ya dia bisa pakai orang Bisa pakai segala macam Tapi dibalik itu adalah Roh jahat ya Iblis yang berusaha mencuri Jadi waktu diklaim Tujuh kali lipat Berkat datang Entah dari manapun Dan jumlahnya Persis Tujuh kali lipat Tapi Apa yang saya ceritakan ini Yang saya dengar Hamba Tuhan ini bagikan Memang ini menegukan Pengalaman dia Kesaksian dia Bahwa Kalau iblis Tidak bisa menahan Tidak bisa mencuri Suka citamu Maka ia Tidak bisa Menahan Berkat yang menjadi Bagianmu Jadi Bersuka citalah Senantiasa Rejoice in the Lord Always Itu adalah Satu perintah Lalu yang kedua Tetaplah berdoa Jadi Setelah kita Perintahkan Jiwa kita ini Untuk bersuka cita Senantiasa Bersuka cita Tetaplah berdoa Setelah itu Yang ketiga Mengucap syukurlah Dalam segala hal Sebab itulah yang Dikendaki Allah Di dalam Kristus Yesus Bagi kamu Ini Ayat ini Mengatakan Mengucap syukur Dalam segala hal Sekalipun Ada hal-hal Yang tidak enak Sekalipun Doa Yang kita Naikkan Mungkin Belum dikabulkan Atau tidak Dijawab Seperti yang kita Inginkan Tentunya kan Banyak ada hal Seperti itu Kita Doain orang Supaya orang itu Sembuh Malah Tidak sembuh Malah Pulang ke surga Tapi Kita diajaran Mengucap syukur Dan kemudian Belakangan baru kita Lihat Bahwa Tuhan itu Baiknya Tidak pernah salah Dan waktunya Selalu tepat Dikatakan disini Sebab Itulah yang Dikehendaki Allah Di dalam Kristus Yesus Bagi kamu Jadi artinya Kalau kita Tidak mengucap syukur Kita Diluar Kehendak Allah Sesimpel Sekali Kita mengalami Apapun Kita belajar Mengucap syukur Dalam segala hal Sebab Kalau kita Tidak mengucap Syukur Artinya Kita diluar Kehendak Allah Kita diluar Jalannya Tuhan Sekian tahun Yang lalu Saya Waktu kuliah Dulu Saya kos Di Bandung Saya punya Habit Kebiasaan Pagi Bangun Mandi Kemudian Saya baca Firman Tuhan Alkitab Lalu setelah itu Siapin beberapa hal Kuliah Lalu berangkat Ke kampus Nanti pulang Sore itu Sudah gelap Sampai di tempat Kos Dulu Ke Satu rumah Kami kontrak Bareng-bareng Ada Empat Lima kamar Teman-teman Satu angkatan Satu jurusan Lalu Saya Mandi Abis Mandi Saya sudah Ganti Sudah Seger Mantap Lalu saya duduk Di meja belajar saya Lampu saya Nyalakan Untuk baca Alkitab Biasanya Kalau sore itu Sekalian baca Kadang-kadang Ngisi Ada bahan PA Nah Waktu saya Mau Baca Alkitab Itu Tiba-tiba Lampu Mati Langsung Gelap Nah Waktu saya Ngalami itu Pada saat itu Saya baru Baca Buku Yang judulnya Mengucap syukurlah Dalam segala hal Itu ada Tiga atau Empat Buku Ditulis oleh Seorang Hamba Tuhan Namanya Merlin Merlin R. Kroders Kalau tidak Salah Jadi Dia punya Dia tulis Tiga atau Empat Buku Mengucap Syukurlah Senantiasa Kuasa Dalam Pengucapan Syukur Kemudian Satu Atau Dua Lagi Apa Saya lupa Tapi Intinya Sama Dan Dia Cerita Pengalaman Bagaimana Ketika Kita Mengucap Syukur Jadi Waktu Pas Saya Baca Alkitab Lampu Mati Kan Biasanya Logikanya Kita bilang Aduh Kok mau Lampu Mati Apalagi Sudah 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 Mulai Mengenal Tuhan Kok Tuhan Lampu Mati Respon Kita Bisa Begitu Tapi Saat itu Saya ingat Mengucap Syukur Lalu Dalam Kegelapan Itu Tetap Saya Duduk Di Meja Belajar Saya Mengucap Syukur Dan Saya bilang Tuhan Terima Kasih Aku Mengucap Syukur Aku Sudah Duduk Dalam Kamar Sudah Nyaman Ini Mau Baca Alkitab Dan Tiba Tiba Lampu Mati Aku Mengucap Syukur Karena Engkau Tahu Kadaan Ini Dan Karena Itu Aku Mau Bersuka Cita Sebab Engkau Baik Begitu Selesai Doa Amin Lampu Nyala Lagi Lalu Aku Nyala Saya bilang Haleluya Puji Tuhan Terima Kasih Tuhan Saya Bisa Baca Alkitab Lalu Lampu Nyala Terus Tidak Mati Lagi Tapi Waktu Saya Melihat Kebelakang Suka Cita Saya Paling Besar Terobosan Yang Saya Rasakan Paling Besar Itu Adalah Ketika Lampu Itu Mati Dan Saya Mengucap Syukur Waduh Itu Beda Sekali Nah Ketika Abis Itu Lampunya Nyala Mengucap Syukur Tetap Rasakan Suka Cita Melihat Kuasa Dari Pengucapan Syukur Tapi Yang Lebih Dalam Itu Ketika Lampu Itu Mati Belum Nyala Saya Mengucap Syukur Coba Belajar Untuk Mempraktekkan Ini Dalam Kehidupan Kita Belajar Mengucap Syukur Urutan Selanjutnya Janganlah Padamkan Roh Dalam Bahasa Asli Itu Kata Roh R Bisa Besar Bisa Kecil Sebab Ini Dibuat Huruf Besar Ini Karena Penterjemah Menganggap Ini Adalah Roh Kudus Tapi Kalau Kita Sudah Lahir Baru Sudah Terima Tuhan Yesus Maka Roh Kita Adalah Penurut Roh Kita Itu Sejalan Dengan Roh Kudus Jadi Bisa R Besar Atau R Kecil Itu Sejalan Tapi Bagi Orang Orang Yang Sudah Semakin Bertumbuh Walaupun Roh Kudus Ini Sejalan Pada Titik-titik Tertentu Mereka Bisa Bedakan Bahwa Ini Suara Roh Kudus Ini Suara Roh Dia Sendiri Walaupun Rohnya Itu Penurut Kita Bisa Baca Itu Bagaimana Paulus Di 1 Korintus 7 Dia Mengatakan Hal Seperti Itu Dia Bisa Bilang Ini Pendapatku Bukan Pendapat Tuhan Tapi Aku Berpendapat Juga Sebagai Orang Yang Dipenuhi Roh Kudus Orang Yang Sudah Mengenal Tuhan Dia Bisa Bedakan Tapi Buat Kita Enggak Terlalu Penting Untuk Awal Awal Pokoknya Sudah Terima Tuhan Yesus Percayalah Roh Kita Yang Lahir Baru Ini Al Sejalan Dengan Roh Kudus Jadi Waktu Kita Sudah Memutuskan Untuk Bersuka Cita Kita Tetap Berdoa Lakukan Bagian Kita Lalu Kita Mengucap Syukur Maka Selanjutnya Ini Perlu Dipraktekan Baru Bisa Ngalami Seperti Apa Ucapan Syukur Itu Membuat Roh Kita Menyala Nyala Kalau Kita Sulit Untuk Berdoa Kita Mengalami Banyak Tekanan Ini Bagi Teman-teman Bapak Ibu Yang Stres Dalam Pekerjaan Situasi Tidak Menentu Hati Sedang Galau Sedang Bete Dan Sebagainya Coba Praktekan Ini Mulai Mengucap Syukur Dengan Hal-hal Simple Tuhan Aku Mengucap Syukur Karena Aku Bangun Dengan Tubuh Sehat Aku Mengucap Syukur Untuk Makanan Minuman Yang Boleh Aku Nikmati Lidah Ku Bisa Mengecap Rasa Dengan Enak Dan Aku Bisa Menikmati Makanan Dan Minumanku Engkau Berkati Aku Sehingga Aku Bisa Beli Makanan Minuman Yang Tidak Saja Baik Buat Tubuhku Tapi Juga Yang Aku Suka Nah Coba Belajar Mengucap Syukur Untuk Hal Itu Katakanlah Pekerjaan Sedang Sulit Target Belum Tercapai Lalu Mengucap Syukur Terima Kasih Tuhan Engkau Berikan Aku Pekerjaan Sehingga Aku Keningku Dan Itu Tidak Pernah Berkurang Aku Mengucap Syukur Gaji Yang Aku Terima Lebih Dari Cukup Aku Bisa Menjadi Saluran Berkat Aku Bisa Menabur Bagi Banyak Orang Dan Aku Menikmati Pekerjaan Ini Aku Mengucap Syukur Untuk Mobil Aku Bisa Setir Bisa Drive Sendiri Di Jalan Aku Bisa Dengar Kaset Atau CD Atau Sekarang Jamannya Udah Pake Medsos Jadi Bisa Dari HP Kita Misalnya Dikonek Lewat Bluetooth Ke Sound System Di Mobil Aku Mengucap Syukur Bisa Dengar Kotbah Youtube Bisa Mendengar Pujian Penyembahan Sementara Aku Drive Terima Kasih Mobil Ini Pakai AC Yang Nyaman Terima Kasih Ini Mobil Juga Enak Disetir Banyak Hal Kita Bisa Mengucap Syukur Terima Kasih Rumah Kut Dekat Jalan Menikmati Perjalanan Terima Kasih Karena Roh Kudus Ada Bersama Aku Mengucap Syukur Sebab Kau Punya Rancangan Yang Baik Dalam Hidupku Itu Waktu Kita Mulai Mengucap Syukur Seperti Itu Roh Kita Seperti Sedang Naik Makanya Dibilang Jangan Padamkan Roh Artinya Ayo Terus Kobarkan Nah Ini Kadang-kadang Kita Di Sebagian Gereja Atau Pelayanan Tentunya Tidak Semuanya Kadang-kadang Kita Cuma Katakanlah Ayo Menyembah Tuhan Abis itu Yang Bisa Berpasar Roh Satu Menit Praktiknya Mungkin Cuma Setengah Menit Abis itu Udah Padahal Kalau Kita Teruskan Kalau Kita Mulai Dengan Ucapan Syukur Itu Kayak Naik Tangga Kita Naik Makin Tinggi Makanya Dibilang Jangan Padamkan Roh Roh Ini Jadi Alert Jadi Cun Dia Jadi Sigap Tiba-tiba Seperti Antena Yang Sedang Menangkap Siaran Nah Waktu Kita Tidak Padamkan Roh Maka Muncul Yang Namanya Seperti Revelation Seperti Spiritual Insight Ada Suatu Penyingkapan Makanya Dikatakan Lanjut Lagi Jangan Anggap Rendah Nubuan Nubuan Sebab Ketika Kita Sudah Sampai Mengucap Syukur Roh Kita Berkobar Kobar Yang Bisa Berbahasa Roh Tidak Berhenti Disitu Tapi Kemudian Mulai Keluar Nubuan Kalau Bahasa Roh Itu kan Kita Berkata-kata Kepada Tuhan Kepada Allah Bapak Tidak Ada yang Mengerti Kita pun Tidak Ngerti Tapi Yang kita Rasakan Adalah Satu Sukacita Luapan Kasih Dan Kepada Orang Lain Karena Itu Bahasa Yang Dapat Dimengerti Untuk Sampai Disitu Roh Kita Ini Mesti Dikobarkan Ini Perlu Perlu Latihan Memang Tapi Kalau Kita Sudah Terbiasa Itu Akan Gampang Yang Namanya Doa Mengalir Yang Orang Bilang Profetik Seperti Itu Kita Tidak Rancangan Untuk Keluar Jadi Dibilang Sini Jangan Anggap Rendah Nubuat Nubuat Tapi Setelah Itu Berlanjut Lagi Ujilah Segala Suatu Jangan Terima Mentah Mentah Kalau Ada Nubuat Langsung Dari Tuhan Belum Tentu Juga Karena Nubuat Itu Keluar Lewat Pikiran Manusia Lewat Bahasa Manusia Bisa Menyampaikan Nubuat Nya Itu Tidak Murni Kecampur Dengan Emosi Dia Makanya Dikatakan Jangan Anggap Rendah Nubuat Nubuat Lalu Uji Segala Suatu Tidak Semua Bisa Kita Terima Kalau Itu Tidak Suai Firman Tuhan Tolak Itu Bukan Dari Tuhan Nubuat Yang Dari Tuhan Tidak Pernah Melanggar Firman Yang Tertulis Jadi Jangan Lebih Percaya Mimpi Apalagi Mimpi Orang Sekalipun Itu Mimpi Pendoa Mimpi Orang Yang Dekat Dengan Tuhan It's Okay Dia Mungkin Mimpi Seperti Itu Dia Dapet Fis Seperti Ini Pak Saya Lihat Bapak Sedang Diserang Oleh Roh Jahat Bapak Diserang Oleh Harimau Hitam Itu Mungkin Pandangan Dia Uji Segala Sesuatu Jangan Sampai Gara Mimpi Orang Lain Kita Tidur Pusing Ini Saya Sedang Puasa Saya Sedang Diserang Oleh Iblis Pendoa Saya Menyampaikan Hal Jangan Taruh Hidup Kita Ini Pada Nubuat Yang Orang Lain Buat Di Perjanjian Baru Alkitab Berkata Setiap Orang Yang Dipimpin Oleh Roh Allah Adalah Anak Allah Lalu Uji Segala Sesuatu Pegang Yang Baik Yang Gak Baik Yang Alkitab Lupakan Saja Jangan Takut Pegang Firman Tuhan Orang Benar Tidak Takut Pada Kabar Celaka Lalu Yang Terakhir Jauhkan Dirimu Dari Segala Kejahatan Itu Tinggal Tindakannya Saja Tapi Urutannya Dari Yang Pertama Bersuka Cita Senantiasa Tetap Berdoa Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Jangan Padamkan Roh Jangan Anggap Rendah Nubuat Nubuat Uji Segala Suatu Dan Pegang Yang Baik Lalu Yang Ketujuh Jauhkan Dirimu Daripada Segala Kejahatan Dan Kita Bisa Berkata Praise The Lord Anyway Kita Bisa Mengucap Syukur Senantiasa Selalu Ada Alasan Untuk Kita Bisa Bersyukur There Is Always Something To Be Grateful For Ini Saya Dapat Dari Internet Bagus Sekali Grace Is When God Gives Us Good Things That We Don't Deserve Anugrah Atau Kasih Karunia Adalah Ketika Tuhan Memberikan Kepada Kita Hal Hal Yang Baik Yang Sebenarnya Kita Tidak Layak Menerimanya Kita Tidak Pantas Terima Itu Tapi Tuhan Berikan Itu Grace Itu Anugrah Mercy Is When He Spare Us From Bad Things We Deserve Mercy Atau Kemurahan Adalah Ketika Tuhan Meluputkan Kita Dari Hal Hal Yang Jahat Yang Sebenarnya Kita Harusnya Terima Itu Itu Mercy Kemurahan Nah Ini Jangan Dianggap Renda Ya Namanya Mercy Kemurahan Misalnya Begini Kita Lewat Lampu Lalu Lintas Kita Lihat Dari Jauh Masih Kuning Jadi Karena Sepi Kita Terus Gas Begitu Kita Lewat Perempatan Lampunya Merah Lalu Ada Polisi Stop Kita Tangkep Kita Dia Punya Alasan Walaupun Kita Mungkin Bila Masih Kuning Kadang-kadang Dia Bisa Tangkap Kita Tapi Kemurahan Tuhan Membuat Kita Tidak Ditangkap Misalnya Seperti Itu Tapi Jangan Ulangi Lagi Itu Yang Namanya Mersih Kemurahan Misalnya Begini Hal yang lain Lagi Kita Mau Berangkat Ke Airport Waduh Karena Satu dan Lain Hal Terlambat Karena Jalan Macot Dan Sebagainya Waduh Rasanya Sudah Tuhan Ampuni Begitu Sampai Di Airport Mau Check-in Ternyata Pesawatnya Belum Berangkat Misalnya Kayak Begitu Itu Kemurahan Mestinya Kita Tidak Dapat itu Mestinya Kita Ketinggalan Pesawat Tapi Ternyata Belum Berangkat Itu Yang Namanya Kemurahan Mercy Blessings Are When He Is Generous With Both Yang Namanya Berkat Itu Ketika Tuhan Dengan Murah Hati Memberikan Itu Memberikan Grace Memberikan Mercy Dalam Hidupan Kita Tapi Jangan Anggap Remeh Kalau Kita Mendapatkan Mercy Jangan Terus Kita Anggap Oh Besok-besok Kita Santai Ajalah Kok Nanti Ada Kemurahan Tuhan Tidak Seperti Itu Karena Tuhan Itu Melatih Kita Juga Dan Kalau Kita Menyadari Hal Ini Kita Bisa Berkata Bahwa God Is Good All The Time Kenapa God Is Good All The Time Saya Dapat Dari Internet Juga Bagus Sekali Only God Can Turn Hanya Tuhan Yang Bisa Mengubah A Mass Into A Mass Suatu Kekacauan Itu Menjadi Suatu Pesan Suatu Pelajaran Hanya Tuhan Yang Bisa Mengubah Only God Can Turn A Test Into A Testimony Hanya Tuhan Yang Bisa Mengubah Satu Ujian Itu Menjadi Kesaksian Only God Can Turn A Trial Into A Triumph Hanya Tuhan Yang Bisa Mengubah Suatu Pencobaan Menjadi Satu Kemenangan Only God Can Turn A Victim Into A Victory Hanya Tuhan Yang Bisa Mengubah Seorang Korban Atau Korban Menjadi Sebuah Kemenangan Sehingga Kita Bisa Berkata God Is Good All The Time Amin Bisa 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 Terima kasih.